Pembekuan darah itu hampir bisa dipastikan bukan karena AstraZeneca. Dan paling lama adalah 6 bulan sesudahnya. Jadi kalau yang sudah lebih dari 6 bulan mendapatkan vaksin AstraZeneca, kalau ada penyakit pembekuan darah itu hampir bisa dipastikan bukan karena AstraZeneca. Jadi masyarakat tidak perlu... Masyarakat tidak perlu khawatir karena sampai saat ini Komnas Kipi tidak menemukan gejala atau menerima laporan terkait adanya gangguan pembekuan darah. Sebenarnya gangguan pembekuan darah ini terjadi pada orang-orang yang punya resiko tadi. Orang yang punya tadi misalnya riwayat kehamilan dengan keguguran berulang. Orang yang pernah punya riwayat pernah sakit karena pembekuan darahnya tidak baik. Pada orang-orang yang seperti ini sebaiknya tidak diberikan memang vaksin AstraZeneca. Kalau di Inggris kan sebenarnya juga pada rentang masa efek samping tersebut ya. Jadi kita sama sebenarnya standarnya. Hanya yang perlu kita lihat bahwa secara genetik kan vaksin ini kan respon imunitas masing-masing orang ya. Jadi pasti akan juga terpengaruh dengan genetik, ras, dan juga pola hidup ya. Karena kan kalau kita lihat angka kejadian pembekuan darah di Eropa jauh lebih tinggi daripada orang Asia. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.